Intro Sahabat Kompas.com Kelompok separatis teroris atau KST menembaki pekerja jaringan telekomunikasi yang sedang melakukan perbaikan tower di distrik Beoga Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu 2 Maret 2022. Peristiwa ini mengakibatkan 8 pekerja telekomunikasi itu tewas. Melalui rekaman CCTV, salah satu pekerja yang selamat NS melambaikan tangan meminta pertolongan. Diketahui NS tidak ada di lokasi saat KST menembaki rekan rekannya. Saat kembali ke lokasi pada Rabu Siang, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur, NS menemukan teman-temannya tewas dengan lupa tembak. Dimana seluruh karyawan ada 9, pada saat terjadinya pembantian, pada hari Rabu dini hari, itu ada 8 dan 8 semua keterangan dari NS meninggal dunia. Saat ditembaki KST, para pekerja itu sedang memperbaiki tower base Transiver Stasio atau BTS 3 Telkomsel. Tower tersebut berada di kawasan perbatasan antara Kabupaten Puncak dengan Intan Jaya. Tak hanya sekali beraksi, KST juga diketahui menembak 12 personel pos koramel gambar yang sedang berpatroli dan memperbaiki saluran air. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!